Inilah Farhani, pria yang mendapat jatah berangkat umroh secara gratis pada 7 Mei lalu dari PT Arafah Tamasyamulia. Umroh selama 9 hari yang dijalani Farhani merupakan hasil undian umroh gratis saat sosialisasi PT ATM bulan Maret lalu. Awalnya Farhani bersama 15 jamaah lainnya dijanjikan HS Oknum Pemasaran PT ATM untuk berangkat umroh pada 27 April 2018. Namun mereka batal berangkat dengan alasan PT ATM belum memiliki izin resmi. Para jamaah pun kembali dijanjikan HS berangkat pada 10 Mei melalui biro perjalanan lain. Dengan syarat menambah kekurangan biaya sebesar 4,5 juta rupiah dari biaya sebelumnya 16 juta rupiah. Sebelum 10 Mei, Farhani kembali dihubungi HS memajukan perjalanan mereka ke 7 Mei 2018. Akhirnya dari 16 orang yang dijanjikan, hanya 12 orang yang berangkat sedangkan 4 lainnya batal. Pembimbingnya sampai di sana, ya kami lancar kadang ada masalah. Fasilitasnya bagus. Hotelnya, pokoknya akomodasinya kadang mengecewakan. Selama di sana sama sekali tidak menaruh curiga kepada beliau itu. Karena beliau artinya bersikap bagaimana layaknya orang biasa. Karena kami menganggap beliau itu ustad. Jadi sama sekali tidak menaruh curiga. Bahkan begitu kami datang tanggal 16 itu, di Bandara Sepinjan itu, beliau menyambut. Nah, lantas kami mau pulang. Pak, tolong bisa bantu kami cari taksi. Nah, seandainya kata beliau, jika seandainya Pak Farhani waktu itu, waktu di Mekah atau di Jeddah itu sudah, yang telepon kami, intai carikan taksi, ya kami carikan duluan, kami siapkan lebih duluan. Sementara itu saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Haji Nafhan Fansuri mengimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan umroh berbiaya murah. Pasalnya, pemerintah menetapkan standar biaya minimum umroh yakni 20 juta rupiah. Ada juga kebijakan terkait dengan biaya referensi penyelenggaraan murah, yaitu 20 juta. Jadi, kalau ada penawaran-penawaran murah yang murah, itu kita mengharapkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan mohon juga untuk berkonsultasi atau meminta informasi kepada kantor Kementerian Agama Tabalong. Penabahan menambahkan, hingga kini Kementerian Agama Tabalong hanya sebatas pemberian informasi agen perjalanan yang resmi. Sedangkan pengawasan dan penindakan merupakan wewenang kemenang provinsi dan pusat. Muhammad Rais, TV Tabalong, melaporkan.